Halo guys, ketemu lagi dengan Tukang Amplash Project video kita kali ini adalah Repaint sepeda mini track Kepunyaan mas Udin yang ada di Kediri Dan ini frame nya Basic ini frame wind cycle Kalau tidak salah Sudah kita tata, kita last, kita setting Kita kuati, kita buat dudukan cakram Dan sekarang langsung saja Kita naik ke proses epoxy Untuk epoxy nya, disini saya pakai Epoxy primer dari Belkut Dan untuk proses epoxy Sepeda seperti ini, itu tidak Sekali jadi, jadi ada Bisa 2-3 tahap Epoxy, karena dia tadi sudah Di last, sedikit Perubahan di custom Jadi setelah epoxy pertama, kita Dempul dulu untuk bagian-bagian yang Kita last setting tadi Supaya nanti hasilnya halus Nah ini seperti Ini hasilnya setelah Di dempul Ini kita akan Naikkan lagi Epoxy Lapis kedua guys Nah lanjut lagi Ini adalah proses Epoxy tahap kedua Disini saya menggunakan Epoxy Surfacer Punyanya belkut juga Dan ini kita semprotkan Merata Dan Setelah itu Kering Amplas Baru kita Naik ke warna Dasar Berhubung ini Akan kita naikkan Warna candy merah Jadi warna dasarnya Saya pakai Silver UCY113 Dari Samurai Pen Lalu Setelah silvernya Kering Lanjut Kita naik ke warna Candy merah Untuk warna candy merah Saya pakai Warna Bright Red Kode S138 Dari Samurai Pen juga Dan Hasilnya seperti ini Setelah kering Untuk warna candy merahnya Dan ini nanti Akan kita variasi Dengan warna hitam Jadi Sesudah warna candy merahnya Kering Ini saya masking Isolasi Saya buat Malnya Atau Motifnya Nanti Yang akan kita Kombinasi dengan warna hitam Untuk di bagian garpu Ini sudah jadi Seperti ini Dan sekarang Kita akan Cat Untuk Warna hitam Di bagian framenya Guys Nah ini sudah Saya tutupi Menggunakan isolasi Kertas Bagian-bagian Yang tidak Saya semprot Menggunakan warna hitam Dan langsung saja Kita eksekusi Nah untuk Warna hitam Doffnya Saya pakai Produknya Penta Super Gloss Jadi saya Tuang di Paint Brush Dan saya semprotkan Di bagian yang ingin Saya warnai Hitam Doff Guys Setelah selesai Pewarnaan Hitam Doffnya Dan sudah kering Sekarang kita Kelupas Untuk masking Masking Isolasi Kertasnya Di bagian belakang Juga saya kasih Warna hitam Doff Untuk Supit belakang Tapi di bagian Luar Untuk di bagian Dalamnya Tetap warnanya Jadi Kita hanya Warnai yang bagian Luar Lanjut lagi Kita akan Memberikan tulisan Di bagian Framenya Dan Request dari Mas Udin Yang punya sepeda Itu Minta Sepedanya Ditulisi Dengan tulisan Aladdin Untuk warna tulisannya Sendiri Ini saya pakai Warna gold Skill code Dan untuk Rasio Perbandingannya Adalah 211 Dimana 2 di clear 1 di Ardenner Dan 1 di Tinner Langsung saja Kita eksekusi Untuk proses Pengeklieran Ini Tidak sekali Jadi Saya naikkan dulu Sepertinya 2 lapis Saya biarkan Dulu Saya diamkan Sampai Kering Keesokan Harinya Baru Saya Amplas Kembali Nah Ini Keesokan Harinya Sudah Kering Dan Saya Amplas Ini Tujuan Pengamplasan Seperti ini Adalah Meratakan Nat-nat Garis Grafisnya Dan Tulisannya Juga Guys Untuk Pengamplasannya Sendiri Saya pakai Amplas Nomor Atau Grid 1000 Dan Setelah Nanti Dirasa Sudah Rata Baru Kita Masuk Ke Tahap Finishing Terakhir Nah Sekarang Kita lanjut Lagi Untuk Proses Pengaklian Terakhir Dan Kita Lihat Nanti Hasil Jadinya Seperti Apa Dan Untuk Clear Tetap Saya pakai Clearview 2K Belcoat Yang Seri HS 2100 Guys Persons 1 Clos 2 1 2 2 2 1 1 1 1 Nah ini dia hasilnya guys Setelah proses pengekliran terakhir Dan ini sudah kering Warnanya adalah warna candy merah Dari summary paint Lalu perpaduan dengan warna hitam guys Untuk kekilapan clear nya sendiri Ini gak usah ditanya Untuk HS2100 dia glossy banget Kalian bisa lihat Kelihatan basah sekali Dan untuk Kemulusannya sudah mulus semua Dan pada bagian nut-nut juga sudah mulus Karena kemarin kita Setelah Pengekliran tahap pertama Kering kita amplas lalu Kita clear lagi guys Jadi ini kalau dirabah sudah gak ada nut nya Atau mulus Untuk di bagian depan headtube Ini Masudin request Untuk dibuatkan tulisan Inisial AL Jadi inisial Aladin ini Dan ini hasilnya Pada bagian frame samping Kemarin kita kasih tulisan ALADIN Dengan warna Gold dari summary paint Ini juga sudah halus Kalau dirabah sudah mulus Lalu pada bagian Di bawah sheet post Atau frame bagian tengah Ini grafisnya kemarin Simple aja Cukup dua garis seperti ini Dan Untuk warna hitamnya Ke bawah itu saya gradasi Jadi ke bawah dia ada Agak pudar Gimana guys Menurut kalian Cakepkan untuk Warna candy merah Perpaduan dengan warna hitam Dan Grafis seperti ini Nah ini pada bagian belakang Yang bagian luar Warna hitam Di bagian dalamnya Tetap warna candy merah Oke akhirnya Selesai juga Hasilnya seperti ini Project repaint Kita kali ini Repaint frame sepeda mini track Punya mas Udin Dan saya tidak lupa Mengucapkan terima kasih Untuk mas Udin Mudah-mudahan suka Dan puas dengan hasilnya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya